Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube uangfabor channel kesayangan kita semua bagaimana kabar kalian semua di hari ini yang sedang mendung-mendungnya lagi hujan ya, tadi pagi hujan teras hujan teras banget, di daerah kebumen ya hujan malah dia ke hujanan saya kehujanan terus dia sekarang lagi sakit tuh bikin konten sakit lagi apa? dan bagaimana kabar kutah kalian, apakah masih banyak atau udah hampir habis ya dan semoga aja kutah kalian masih banyak biar kalian tetap bisa mensayangin channel youtube uangfabor oke, kali ini kita kehadiran lagi dari sobat IJC cuy tapi sebelumnya kita akan bacain sebuah berita dulu seperti biasa tapi sayang sekali untuk kali ini putri berita tidak apa ya tidak bisa hadir karena ada kesiluan lain oke langsung aja kita masuk ke segmen berita, nih masih sekutah dokter Richard Lee dokter Richard Lee mengadu ke ID di ikanan dokter Indonesia karena dipolisikan Kartika Putri karena apa tuh? kalau aku udah tau ini jadi ceritanya tuh si dokter Richard Lee ini bikin video story ya atau feed ya itu dia ngeritik dan ngasih saran ke mbak Kartika Putri yang katanya dia tuh ngendor sebuah skincare yang menurut dokter Lee itu kandungannya yang berlebihan gitu loh dokter Richard Lee angkat bicara perihal perseteruan dengan Kartika Putri terkait dengan kosmetik abal-abal Richard Lee mengaku telah melaporkan hal ini ke ikatan dokter Indonesia atau ID saya sudah lopor ke ikatan dokter Indonesia sudah diperiksa secara segama ujar Richard Lee saat jumpa pers di kawasan Kuningan Jakarta pada hari Senin dan ini udah banyak banget berita yang nah nah banyak banget videonya tentang di pers itu dan kali ini dia ngangkat lagi namanya tuh ngangkat lagi gitu berkat pada perdukungan-perdukungan ya iya duk kalau mau dibilang semua sih semua orang lagi nyari jalan buat naik gak sih? iya iya apapun caranya ya menurutku simple ya oke lah jadi cukup sekian ya saya siap berita kali ini dan kita langsung aja review satu hampers dari ijc terima kasih buat mas-mas ijc yang udah ngirimi hampers terus lagi ke uang vapor ini ijc setelah sebelumnya dia kan ngirim mix oh iya mix mix yang ping ya kan? emang mix ya? iya bener mix itu ya aku lupa sole ijc pokoknya kita udah tau sebelumnya udah dapet yang terus ijc dan ini kualitas yang mantap bagus masih dipertahankan sama ijc dan kita bangga iya aku cinta ijc kita udah tau ya dan di dalamnya masih sama dia ada tulisan iya kayak greeting card cuma ini greeting yang ada di box greeting yang ada di box berarti greeting box greeting box dan langsung aja kita bongkar aja kita dapet tambah aja cuy satu mua t-shirt cuy dan coba kita buka aja ya t-shirtnya dan dia mengusung tema rila lagi kali ini ya yang aku dapet informasinya sih ijc kolaborasi sama r57 dan ini dia tosnya ijc itu ngambil line up dari rila serisnya dibuat mungkin rila fruity nya maka namanya itu fruity rila kalau dulu kan dia kayak seris rilanya kan creamy semua jisna rila wah keren beach nah ini logo r57 sama juice cartel kita dapet 6 buah liquid 3 buah liquid pot friendly dan juga 3 buah jangan marah mas 3 buah liquid freebase hahaha oke kita akan bacakan dulu yang pertama untuk versi freebase nya kita dapet yang leci fruity rila leci terus ada juga mango sama satu lagi itu ada grape ya yang di pot friendly nya juga sama ya fruity rila mango terus ada fruity rila leci sama fruity rila anggot grape itu sekali kita akan bacakan detail nya dulu ya untuk yang freebase nya dia deskripsi rasanya ada loh cuy sensasi sensasi rasa buah anggur yang menyegarkan desainnya dia cukup unik ya rame tapi ini lebih ke rame yang kalem enggak yang alay gitu loh enggak yang alay gitu loh iya iya mudah dan ini kalau menurutku ini kan grape ya dan semuanya kan ada deskripsi nya masing-masing ini kesannya itu kayak bubble gum gak sih ada 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 apa ya ilustrasi yang kayak nunjukin kalau ini tuh kayak kayak permen karet bagian sambil ada REL BGVG nya 70 banding 30 terus 60 ml dengan nikotin 3 mg kalau yang pot friendly ada juga logo REL BGVG nya 50 banding 50 30 ml kadar nikotin dapat yang 12 mg aku mau nyoba yang leji freebase yang leji freebase kalau aku pot friendly yang main mangga oke jadi kita langsung cek aja aromanya oke iya 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 nek yang aku dapet dari mango itu aroma manganya emang kerasa tapi bukan aroma kayak mangga campuran loh ada mangga manisnya ada mangga kejutnya aromanya manis berarti iya aromanya manis dan ini dan ini entah gak tau ini karakter permen karet atau apa di aromanya drink atau permen karet nah yang menurutku permen karet sih ada di aroma ya cuma belum kita coba nanti mungkin bisa dirasain itu permen karet atau apa kalau aroma dinginnya sih kalau ini liquid dingin ya belum kerasa aroma dinginnya belum kerasa kalau menurutku ada dua loh ada dua jenis drink sama permen karet drink nya itu leji yang segar banget dan ada sensasi kayak bubblegum juga gitu kita akan nyoba saya disini menggunakan vaporoso luxx untuk iya ya dia kawalnya yang berapa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 dan untuk yang VBS aku pakai seperti biasa R2.3.4 dengan RDA nya Equitas RDA nya siapa ya gak tau ya RDA mu kalau punya aku tak tunggu 5-10 menit dulu kalau punya aku gak perlu langsung kita coba oke guys kita udah nungguin dia selama berapa menit 10 menit iya 10 menit buat nunggu dia biar ngeresap sempurna dan sebenarnya udah tak keren tadi tadi dan ini belum tak cobain ya langsung aja kita cobain iya iya dingin nusuk sama nikotinnya has 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 banget sih ini R57 untuk nikotin dan IJC untuk dinginnya wuhh jadi VBS nya yang leceh ya ini menurutku kayak ngomonganku tadi ini nikotinnya dari R57 dan dinginnya dari IJC IJC 3MG di liquid fruity yang dingin itu menurutku si ini lumayan kerasa cuy ditumburkan itu agak mungkin agak ngaruk sih ya agak gatel gitu loh cuman gak yang gatel banget ini masih bisa dinikmati dan untuk dinginnya tuh dingin yang menurutku ya ini lumayan usut loh klan leher kulkas kulkas itu pasti suka banget sama leher untuk dinginnya ya dan untuk segi flavor oke untuk segi flavor pas inhale yang tak dapetin itu malah bubble gum manis bubble gum bubble gum berarti ya iya cuma bukan bubble gum yang permen karet banget ya yang bukan pure bubble gum bukan ada sentuhan lain yaitu minuman dan untuk pas dimit pas dimulut itu kerasa manisnya lumayan naik pas exhale baru lecinya lumayan nebelin dan pas exhale itu nambahin drop beatnya lah TH nya tambah kerasa ada sedikit sedikit minuman midone menurutku sih ada sedikit little bit kayak midone tapi ini memang menurutku leci yang masih belum matang sempurna dan untuk tingkat kemanisannya dia tuh enggak manis banget walaupun aromanya lumayan kuat ya aromanya tuh kuat banget menurutku tapi untuk kemanisan dia malah enggak sama kayak aromanya buat nikotinya nikotinya tadi lumayan lumayan enggak rebah dan ini ini menurutku bener-bener kayak representasi sebuah permen karet ketika kita puff ya itu rasa rasanya pas kita exhale kita buang semuanya luapnya itu after testnya tuh enggak ada rasanya after testnya tuh kosong hambar jadi bener kayak permen karet menurutku kalau yang aku dapetin dari yang pot friendly ya kalau dari segi ratanya itu bener ada rasa bubble gum cuma yang aku bilang tadi ini tuh enggak biar yang kayak bubble gum dikasih rasa ini ada mungkin ada sentuhan rasa minumannya ya ada minumannya juga iya sama di pot friendly nya manisnya lumayan ya manisnya lumayan di freebase gimana manisnya enggak terlalu enggak terlalu kalau di sini lumayan manis nah menurutku ya nah ini termasuk kalau buat aku kalau pas di long puff itu langsung langsung jebret jebret makanya dari tadi kan aku ya mungkin sesekali aku bisa lompak ini nikotin 12 karakter R57 di pot friendly atau di saltnik gimana ya sudah sudah enggak asin lagi lah ya aku udah paham ini nikotinnya R57 loh kalau dari pot friendly nya aku kasih rate 8,8 kenapa? karena dari segi apa ya ilustrasi dari segi grafisnya kebetulan aku lagi suka sama desain-desain yang groovy atau funky ya seperti itu ya bisa disebut iya ini rada groovy lumayan ya font dari rilanya itu kelihatan yang kayak tadi aku bilang manisnya itu kalau di pot friendly manis cuma enggak yang over sweet terus nikotinnya juga kerasa karena nikotin ciri khasnya R57 manganya manga layer manganya itu yang kayak tadi di aroma memang ada ada manisnya ada manga kecetnya ada bubblegumnya bener kayak yang tadi aku sama dia bilang ada ada bubblegumnya ya terus sama minuman tinggal bebesnya ya bebesnya terkasih berapa 2? 8,2 kenapa bro? berapa 8,2 karena padahal aku gak suka dingin bisa 8,2 8 kenapa? karena gimana ya ini menurutku enak dingin sama nikotinnya enak banget nikotinnya enak ini aku baru menemukan liquid freebase dingin tapi nikotinnya lumayan terasa itu jadi hal yang unik menurutku untuk dingin itu aku suka banget dinginnya karakter dingin yang agak nonjok ya aku suka banget untuk flavornya menurutku ini untuk manisnya pertama agak kurang itu bukan nilai buruk ya ini kan dari aku sendiri cuma kurang ini pendapat dia pribadi ya betul pengen liquid dingin tapi yang dinginnya agak nonjok ya ini rekomendasi sih mungkin cukup sekian dari kita jangan lupa kalau kalian ingin belanja di uang bakor ada di metode online store maksudnya di marketplace dan lain-lain terus yang di satu itu di fisik store atau di offline store ada di tujuh cabang yang di online store ada di Bukalapak Shopee Tokopedia dan yang terbaru ada di Blipi terus di offline store ada tujuh cabang ada di cabang itu yang pertama ada di kebumen Sarbini kebumen pemuda terus ada di Petanahan Gombong Putuarjo Purworejo dan juga Purwokerto kalau misalkan liquid ini udah beredar tinggalkan sekat aja langsung di wang bakor gas dan jangan lupa kalau juga kita ada di uangfapur.id sama ada di uangfapur uangfapur jadi tip masih buat IJC yang udah ngirimin hampir uangfapur jangan bosan-bosan dong jadi thank you buat kalian yang nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga jangan lupa nge-trip bye-bye see you selamat menikmati